Ilmal seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan memborong berbagai juara dalam Lomba Daeng Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar pada Juni lalu. Ilmal berhasil menyabet berbagai gelar juara di antaranya juara harapan 1, pemilihan daerah daeng Sulawesi Selatan, juara 2 daeng berbakat, dan video advokasi terbaik Sulawesi Selatan serta berbagai juara lainnya pada ajang yang sama. Yang pertama itu harapan 1 daeng Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua itu juara 2 daeng berbakat 2024 Sulawesi Selatan, kemudian juara 2 preliminari daeng Sulawesi Selatan 2024, kemudian video advokasi terbaik daeng Sulawesi Selatan 2024, kemudian winner favorit sosial media. Persiapan yang pertama itu tentu penampilan, karena itu yang paling pertama dinilai ke Lomba Dita begini, kemudian wawasan, kemudian cara visual kita untuk berkomunikasi dengan sesama kita, bakat dan pengambilan video advokasi. Meskipun baru kali pertama mengikuti ajang ini, namun Universitas Muhammadiyah Palopo sudah berhasil meraih beberapa gelar juara, menunjukkan potensi dan kemampuan dalam mengembangkan potensi mahasiswanya. Ilmal juga telah menorehkan prestasi di tahun 2023 dengan meraih juara 1 fashion batik show tingkat provinsi. Keberhasilan Ilmal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kampus Tercinta karena telah mensupport dan mendukung saya untuk mengikuti ajang pemilihan daeng Sulawesi Selatan 2024, sehingga saya mampu untuk mengembangkan kualitas diri saya menjadi lebih baik lagi. Prestasi Ilmal mendapat apresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Halim Usman, Ketua Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UM Palopo. Yang menyatakan bangganya atas prestasi Ilmal dan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan minat serta bakat mahasiswa agar dapat terus berprestasi. Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo Profesor Suhardi M. Anwar juga memberikan pesan kepada mahasiswa berprestasi untuk tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian saat ini, melainkan terus mengasah kemampuan agar dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Alfien Talham mengembarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!